Intro Wakil Bupati Sukabumi Haji Yosomantri melepas tim asesor UNESCO Global Geopark atau UGG asal Jerman dan Australia untuk revalidasi pertama ciltuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark atau CPUGGP Pelepasan dilakukan di pendopo Pelabuhan Ratu Sabtu 28 Mei 2022 asesor asal Jerman Mr. Henning Zellmer mengatakan sebanyak 13 rekomendasi yang menjadi sasaran target penilaian di CPUGGP telah dilakukan selama 3 hari berlangsung sejak tanggal 25 Mei lalu dan hasilnya sangat bagus Menurut Mr. Henning, pengelolaan CPUGGP di Kabupaten Sukabumi sangat kolaboratif antara pemerintah daerah dengan penggiat wisata, petani, dan pengembangan produk daerah regional Sabtu Mr. Henning, Geopark Ciltuh Pelabuhan Ratu merupakan anggota yang sangat luar biasa dari UNESCO Global Geopark asesor asal Australia, Mr. Oliver Gulas, menyarankan bahwa ciltuh Pelabuhan Ratu sangat luar biasa sehingga harus tetap mempertahankan pekerjaan yang sangat baik dan kualitas juga yang harus ditindak lanjuti adalah pekerjaan yang telah dilakukan secara kolaboratif antar stakeholder Wakil Bupati Sukabumi, Haji Yosomantri mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran dari tim penilaian Geopark Ciltuh ke Pelabuhan Ratu yang telah menyelesaikan tugasnya untuk revalidasi Geopark Global Ciltuh Pelabuhan Ratu UNESCO Di akhir kegiatan, dilakukan penyerahan cenderamata secara simbolis kepada tim asesor Demikian informasi disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Pendopo Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan